Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood Guys Pada video kali ini kita akan buat satu lagi unboxing Lama sudah kita tidak buat unboxing dan pada video kali ini kita akan berkesempatan buat satu lagi unboxing Sebab stok baru sampai dan boleh dikira ini antara stok yang ditunggu-tunggu juga Sebab kebetulan kami akan buat satu lagi event yaitu Acoustic Month Jadi jangan ketinggalan untuk mendapatkan diskon-diskon yang lumayan untuk Acoustic Month nanti Jadi para pemain Acoustic nanti jangan ketinggalan Dan produk kali ini kita akan unboxing NewX AC25 Nah ini dia guys Jadi kamu mau tau sedia macam mana di dalam dia tanpa menguang masa lagi Jom kita unboxing Oke guys tanpa menanyakan masa lagi kita akan unboxing Tapi seperti biasa jangan ketinggalan Kita masih mau ada kita punya pisau aja Jadi kita harus unboxing Jadi kita tengok Ada apa di dalam jadi Seperti biasa buka sikit sini guys Jangan terlalu Masih panjang ya Jadi sebelum kita buka dia kita baca dulu sikit-sikit lah Apa balik-balik Oke, NewX AC25 ini adalah yang pastinya ini adalah akustik M, dan ada 6.5W dengan kekuatan ini speaker dia, dan yang bagus dia ini adalah rechargable lah, oke, kita tahu berapa lama ada beritahan, tapi kita akan baca nanti, kita akan buat dan nyari nanti. Segment kali ini kita hanya buat unboxingnya lah. Oke, dia didatangkan dengan strap, ada NewX sebelah strap, atau belah ini boleh dibawa jalan-jalan, sebab NG pun kecil, jadi kita akai besinya lah, oke, setelah itu kita dapati, oke, sudah susah sikit mau buka, tapi tidak apa-apa, barusan juga buka, ini kita dapati. Kita pingin dulu ya, ini pastinya ada punya kawupat lah, tajam-tajam. Oke, tajam-tajam. Ini adalah speaker dia, guys. Seperti biasa, ini dia punya manual book, oke, manual book ya. Alright, dan ini. Ini dia, guys, ikutnya M, oke. Ini dia, ikutnya M, guys. NewX, oke. Ini kayu ini, guys. Kalau kita pegang begini, dia memang ada kawupat sikit juga lah. Dia ada dua channel di sini. Di sini boleh input untuk XLR, boleh juga untuk mono. Ada tuner, guys. Memang bagus. Dan tidak lupa, di sini ada bluetooth, jadi boleh lah kita guna untuk kita punya backing track. Oke, kalau kita tengok di belakang ini, ini dia, guys. Sehingga tambah cucuk editor dia. Di sini ada battery indicator, lampu dia. Sama ada microphone punya lah. Auxiliary pun ada, line-up pun ada, guys. Jadi boleh kasih jadi monitor untuk masuk ke mixer. Dan tadi masih berfungsi. Oke, untuk mengetahui macam mana dia punya sound, jangan ketinggalan untuk... Apa ini? Dia punya sound test, nanti kami akan buat video dia untuk sound test. Jadi jangan ketinggalan untuk video itu. Yang belum lagi subscribe ke video channel, tolong kasih subscribe dulu. Kasih like yang punya video, kasih share sama kawan-kawan. Supaya kawan-kawan tidak ketinggalan untuk video yang kami akan upload yang lagi. Oke, jadi kita akan bertemu lagi dalam segment yang lain. Dalam Hollywood, guys. Kita akan jumpa lagi. Paham? Boleh.